Intro Ya, selamat belajar, apa kabar? Benar-benar kabar baik? Sekarang saya ingin darinya belajar kalian semua untuk belajar ya Tentang bagaimana cara pembuatan sepatu Kali ini saya ajak kalian untuk bersama-sama berada Di balai besar kulit karet dan plastik daerah istimewa Yogyakarta Dan sekarang ini kita sedang berada di laboratorium produk kulit dan alas kaki Belajar bagaimana cara membuat sepatu adalah sesuatu Dan melalui tayangan media pembelajaran produksi yang paling tepundik daerah istimewa Yogyakarta Kalian bisa dipenuhi dengan mengakses atau berapa cara pembuatan Ya, di lab ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak Haji Loh Dua belakang setelah sesi saran menulis, kulit, dan produk kulit Dari baru-baru besar kulit karet, dari asik, dan hati belia Bapak, apa kabar? Bapak, apa kabar? Ini berada, teman-teman banyak disini, mereka memproduksi semua dan sebagainya Ini Bapak juga bisa ajarkan peserta belajar yang betul-betulnya pengen nanti Pak Pengen cari tahu bagaimana cara pembuatan sepatu Bapak bisa jelaskan ke kita mulai dari bahan-bahan yang digunakan Kemudian alasnya apa saja, dan kemudian produk-produknya seperti apa Boleh ya Pak Jorok? Ya, baik, untuk membuat sepatu apa kabar-bahan yang kira-kira tidak perlu kan? Dan yang diperlukan sebenarnya bagian atasan, bagian atas sepatu itu bagian atas ini Dan bagian bawahnya bagian sepatu, jadi ada dua komponen besar, jadi atas jempol saja Kemudian untuk mendukung ibu, sebenarnya kita tidak hanya serta meletak atas itu hanya satu komponen Yang misalnya dari kulit saja, tapi ada tanda-tanda, dan proses itu juga bermula dari letas Kumpulan Oke, baik Jadi tadi sekali lagi ini alas, alas dan kemudian di atasnya gitu ya? Soul Soul dan? Appet Oh, appet Oh, namanya soul dan appet Jadi ini bagian soul, bagian bawah yang kita injak, dan ini ampel, ampel itu bagian atas yang membungkus hatinya Ini tidak harus dari kulit memangnya, bisa dari atas kulit Cuma kalau yang produksi dari paling ini? Dari paling pasar kulit sebagian besar Ya, baik Tapi dimungkinkan juga untuk produk penerbangan yang lain Pak? Ya, sebetulnya produk lain cukup banyak, apalagi sekarang yang bertengbar di awam Buatnya yang kita cekan ambil kertas Oh, baik Ya, kemudian Pak, tadi Bapak cekan kalau pola, boleh datang kertas gitu Ya Silahkan Pak, bagi-bagi apa saja? Bahan yang baru kita siapkan Kertas itu sebenarnya ada bermacam-macam Tetapi jalan-jalan ini kita pakai cekas manila Buka manila, maksudnya kertas yang lain bisa seperti itu, ini bagi managa Dari kertas ini, asalnya dari kita pertama kali, kita membuat cekan yang berkaki Kalau sedang berkaki, kita dapat ukuran cekan yang berapa, bentang berapa, bentang berapa, bentang berapa Dari situ nanti kita cari ukuran cekan Cekan itu kita menggunakan, kita pakai biasa keacuan Jadi kita sesuaikan panjangnya dengan kaki Oh ya Kemudian pintar bumbunya berapa Kemudian pintar bumbunya seperti apa Sesuai dengan hasil pengukuran kaki Korang yang kita untuk itu Oke Kalau sudah, kita temukan Kalau garang-garang ini, ini sebenarnya kan Keluar itu kan sebenarnya kan tidak sama modelnya Dan ini saya contohkan dua model yang berbeda Ya Jadi untuk ujung yang lancik, ini agar melingkar Nah, yang kita pakai itu yang lancik Ya Dari acuan ini, dari acuan ini kita bungkus dengan paper tape Yang kita bungkus, itu ada aturannya Jadi, ada kita membuat garis tangan dulu Setelah itu, kemudian kita rekatkan Ya Ya Jadi kita pasti akan ada praktik Ya, lebih lanjut Bapak Nanti kita praktekan lebih lanjut Intinya, paper tape ini digunakan untuk membuat kopi dari permukaan pecah Dengan cara dibalut kita Dengan cara dibalut kita Dengan cara dibalut Setelah dibalut, nanti kita potong bagian tengah Banyak pecah Banyak pecah Ya Kalau sudah, nanti kita buka Otomatis kita mendapatkan area bagian luar ini Ya Sehingga terbentuklah Apa Master 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 dari pula acuan Nanti Kemudian kita potong-potong Master ini kita gunakan Di kertas pula Atau di acuan yang berbeda Ada dua macam Jadi, pertama ini bisa kita gambar di permukaan ini Setelah kita tulis tadi Kita gambar di sini Kemudiannya harus seperti apa Kalau sudah Bisa dengan Sebelum tidak digambar dulu Tetapi Kita gambar setelah yang tempel di sini Itu kita buka Setelah kita buka Setelah kita buka Baru kita gambar di kertas pula Oke Kalau sudah Itu kita tempel Yang dibuka dari sini Itu kita tempel di sini Kemudian di Apa Di 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 copy Setelahnya di copy Kita copy Kemudian setelah kita copy Kita Apa Bikin Apa Kita potong sesuai dengan pola yang kita gambar tadi Atau kalau kita belum menggambarnya Ya Kita gambar di sini Hasilnya kira-kira Seperti ini Jadi ini tadinya lembaran kertas Kemudian sesudah dari sana Akan kebetulan seperti itu Ya Baik Kalau untuk pola yang kita coba di sini Itu ada dua komponen Jadi komponen ini Kegi depan ke komponen empat Kemudian bagian belakangnya Ini Ini pola Oke Jadi di pecah lagi ya Pak Jadi di pecah lagi ya Pak Jadi Atau biasanya Setelahnya Pola Pecah Pola 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 kita deteksi kita terapkan pola ini pada kulit kulitnya ini kalau untuk kulit yang ini ini kita bisa lihat yang tinggi memacang di sana berarti leher pekornya posisinya di sana berarti kalau saya mau makan pola ini itu posisinya kalau ini tadi kan kalau sepatu ini depan di belakang berarti posisi depan belakangnya itu sesuai dengan baris memanjangnya leher pekor kulitnya 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 Baik, kemudian sesudah jadi menjadi seperti ini, proses berikutnya adalah? Proses berikutnya adalah kita menentukan bagian mana yang perlu dilipat dan bagian mana yang perlu dilipat. Lalu dibutuh di stekwahlian, itu kemana kita deteksi, nanti disini ada telan berpengambar. Kalau kontor yang tulang ini, ini butuh dilipat, kita deteksi, kita kasih tanda, kita tambahin 5 milik. Oh iya, dari ukuran yang sesudah itu, kemudian bagian yang kita tambahkan itu kita seset. Kita seset ya? Ya, kita seset, kemudian ini hasil sesetnya. Fungsinya apa, Pak? Seset itu tujuannya untuk mengurangi ketebalan ketika kita tulisannya anti-material. Ada gambaran, itu dia mudah. Seset ketika kita refer jadi kebaru-baru. Oh iya. Itu akan membantu banyak-banyak. Jadi, harus supaya, harus cepat, kita lipat. Mereka tidak bisa selesai pakai. Baik, kemudian ya, Pak. Kita lipat, kita seset, kita lipat. Kemudian kita terakhir. Sesuai dengan buannya. Ya. Misalnya adalah, jadi seperti ini. Seperti ini ya. Oh iya. Ini tadi dari yang depan, itu yang belakang ya, Pak? Itu mengurangkan apa? Ini dijahit dengan mesin jahit. Oh, dijahit dengan mesin jahit. Oh iya. Oke. Baik. Ini sudah nampak sebetulnya kebaru sepatunya ya, Pak? Ya. Ini sudah. Sudah bentuk. Seperti apa, sepatu. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk membentuk agar. Bisa jadi sepatu. Ini dia. Agar bentuknya seperti sepatu yang kita pakai sehari-hari itu. Jadi yang bentuk ini. Ini kan masih jatari. Ya. Kita cetak di cetakan yang kita butuhkan yang kita pilih, Pak. Oke. Sesuai dengan peluang yang kita pakai tadi. Oke. Kemudian, jadi tatuan ini. Yang cetak ini. Aperl kita cetak di sini. Oh. Ya. Dari sini nanti tinggal kita tarik. Kalau tarik, arahnya keluar. Oke. Oke. Nah. Misalnya seperti ini. Gini. 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 Nanti akhirnya membentuk. Kalau sudah masuk, kita tarik. Kurang lebih coba yang seperti ini. Oh. Oke. Ini sudah ditunjukkan sebenarnya. Ya. Asetarian. Asetarian ini. Asetarian ini ada pertanyaannya. Bagaimana caranya seorang pembuat sepatu itu. Berbihan cik itu tidak ada perutahan. Kalau masuk akal kan. Karena dari sini datar. Ya. Jadi. Di sini harus. Ini juga. Jadi kerapian ya. Ya. Jadi keterampilan seorang pembuat sepatu itu ada di sini. Kalau dia sedikit ada perutahan sepatu. Tidak rapi. Ya. Oke. Baik. Tapi kalau ini sendiri Pak. Kalau seolnya ini sendiri ini produksi dari pabrikan atau berapa? Pak bukan. Pabrikan ya. Ya. Ini di Pasar sudah. Banyak ya. 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 Bisa disediakan. Ini. Untuk. Untuk. Masul itu. Macem-macem. Yang ada di Pasaran. Yang ada di Pasaran. Yang ada di Pasaran. Ada di Pasaran. Ada di Pasaran. Apa kebisnya? Supaya itu bisa match itu. Kalau bisa match itu. Hapesnya. Desain itu. Menyeluruh. Hmm. Jadi desain itu dari upper. Sampai ke. Soalnya. Oke. Ya. Baik. Karena balai ini punya banyak. Aljuan. Kemudian ini lah. Bisa menyesuaikan dengan tata. Ya Pak. Apakah kita mau buat. Tidak ada sunnya. Oke. Baik. Sesuai itu Pak. Kalau sudah. Plasting sudah selesai. Ini hasil lasting-nya. Kemudian. Hasil. Plasting. Ini istilahnya lasting. Ya. Kalau di. Banyak kita itu. Ada yang. Ditarik. Ada yang. Bahasa Indonesia. Yang sudah dipakai. Itu mau penang. Ya. Coba di open. Depang. Tapi. Proses larinya itu. Yang sudah. Hasil yang kita. Open tadi. Itu kita. Babing. Untuk. Kita babing. Tujuannya. Untuk menghilangkan. Bagian keempat. Untuk ini. Agar. Dia hilang. Sangat. Oke. Terus. Tulisannya. Selain. Begini. Pulit ini kan. Bagian luarnya itu. Kan. Adalah. Pisan. Jadi. Kalau bisa. Apisan. Jadi. Oke. 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 kemudian untuk tersilapan kita juga menyiapkan ini yang sudah dikasarkan juga nanti akhirnya mencukup ini karena kalau sol ini juga perlu perkasaran kalau ini biasanya setelah pengasaran rapi pengkasaran Pak tidak pengasaran Pak dengan mesin rapi sudah kita pengasaran sudah cukup untuk ketujuan link itu kita harus menggunakan link linknya itu saja jadi peningan untuk fungsinya hanya menggunakan bagi kulit ataupun yang sol ini sudah peningan untuk peningan sol ini itu harus sesuai dengan primernya jadi jangan karet atau segini dengan BPC atau segini kalau lebih bertanya atau segini jadi memang tidak sederangan artinya kalau yang sol seperti apa primernya harus seperti apa begitu ya Pak baik sesudah ditentukan itu dengan primernya benar apa yang sudah dilakukan semuanya kita lakukan dengan lampnya oke di lamp kedua ya lamp kedua ya lamp yang sesuai fungsinya hanya meretak ini hanya merantakan maksudnya berantara kedua dan dua lamp kalau lampnya itu sendiri meretakan tidak sudah berat kalau yang tidak sehingga itu sudah jadi sebagiannya kalau ini sudah ini juga biasanya ini juga terdapat dan hasilnya yang bisa sampai rambut-rambut kalau dimana masalah biasanya hanya sekitar Hai Hai hasilnya semacam ini kalau sudah kita pastikan Nah, pas kita press. Maksudnya sudah ke diri? Angkat rekatannya begini. Oke, sudah jadi? Iya, sudah jadi. Pak, berapa lama kira-kira memproses sebuah sepatu yang misalnya seperti ini? Proses sepatu? Lalu bagaimana di sini? Plurnal. Itu sebentar dua. Sudah jadi? Iya. Oke. Lebih lamanya? Bagaimana untuk mencoba? Mungkin banyak misalnya. Pertama, banyak yang masuk. Kemarin belum saya sudah berpengaruh. Oke, baiklah. Tapi, gede kan, Tadi kita perlu lupa nanti selanjutnya, dan juga didea. Yang mau prosesnya harus pake dulu. Gue tadi sudah tersetak. Gak masuk ya, Gak masuk, Gak masuk, Gak masuk, Gak masuk, Gak masuk, Gak masuk, Gak masuk. Bagaimana buat prosesur? Gak masuk, Gak masuk. Gak masuk, Gak masuk, Gak masuk, proses pembuatannya. Kalau model-model yang lain, ya ini tergantung bagaimana acuan dan sebagainya ya Pak? Ya, tentunya model sesuai. Jadi model yang ini sama yang ini tentu acuannya akan berbeda. 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 Akan berbeda juga. Berbeda juga. Baik. Sobat belajar, rasanya sangat menyenangkan kita bisa melakukan secara pasti dari proses pembuatan sepatu. Karena setiap hari sepatu ini kita pilihkan bersama-sama di acara pembuatannya. Pak Jokowi, terlalu banyak sedang berbicara kami di sini. Sehingga sudah belajar bisa belajar atau memakai belajar. Seperti memakai bapak dan juga memakai bapak di sini. Ini kelihatan memakai bapak di sini sedang bekerja semuanya. Keluarga sesuai bersama kami yang ini selalu belajar. Masa sesuanya. Ya. Dari balai besar kulit, karat, dan plastik. Jangan semuanya terlalu kita sedang berbicara kami ini. Bisa aja. Bisa. Selamat tinggal. 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 Selamat tinggal.